Di sini Bobi dalam segmen review mobil aki. Kali ini, mobil aki yang akan kita review adalah keluaran auto wheelers dengan seri AWS 1188. Mobil aki ini memiliki desain seperti mobil sedan mercy. Mobil aki ini memiliki pilihan warna yang cukup banyak, yaitu hitam, putih, biru, hijau, dan pink. Dilihat dari ukurannya, mobil aki yang satu ini masuk dalam kategori mobil aki ukuran sedang. Di pasaran, mobil aki yang satu ini dijual mulai dari harga Rp 1,3 juta sampai Rp 1,6 juta. Berikut ini spesifikasinya. Bahan terbuat dari bahan plastik dengan karet pada bagian tengahnya. Lampu terdapat di bagian depan mobil. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup baik dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai aki 6V 4Ah dengan kapasitas maksimum 25 kg. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol frekuensi pada remote sampai lampu LED remote bergedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, berarti remote sudah terhubung. Dinamo motor terletak di satu roda belakang. Di dashboard terdapat tombol lampu, tombol musik, tombol power, soket USB, soket aux. Port sneleng terletak di dekat jok. Di bagian setir terdapat dua tombol, yang satu untuk klakson, yang satu lagi untuk musik. Soket charger terletak di bagian bawah tombol musik dashboard. Jadi menurut gue, kalau anda sedang mencari mobil aki di harga sejutaan, mobil aki yang satu ini bisa menjadi pilihan. Untuk kelas mobil aki dengan range harga sejutaan, mungkin bisa dibilang kelebihannya ada di design dan bahan plastiknya. Kalau dilihat dari aki yang digunakan sih, kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan designnya. Tidak adanya fitur anti kejut di mobil aki yang ditenagai aki 6V, gak bakal bikin anak kaget kok. Sekian video kali ini, kalau ada pertanyaan atau pendapat mengenai mobil aki, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.